Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar guys youtube semua Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini saya akan memberikan Panduan tutorial Bayar pajak online ya guys Jadi Saya ini baru aja nerima Apa namanya Pajak Nah nih surat Jadi isinya PKB ya Pajak perpanjangan Pajak kendaraan bermotor Saya akan coba memberikan panduannya guys Jadi teman-teman Yang perlu dipersiapkan adalah Ini ya guys Jadi kalian gak perlu keluar Gak perlu dateng Kenapa sih Manfaatnya Manfaatnya adalah untuk menghindari 5 kerugian Waktu, tenaga, biaya, pikiran, dan resiko Jadi Kalian tuh Misalnya Waktu kesananya Perjalanan perginya Tenaganya Pikiran Lewat mana lewat sini Jalan lagi PSBB Kan lagi ditutup juga kan Gak bisa ya kan Terus resiko juga Nanti takut terpapar Virus Corona ya kan Dan Sebagainya Dan sekarang lagi ditutup Jadi kita gak bisa Nah saya mau kasih tau Supaya bisa Supaya Teman-teman bisa tetap bayar pajak Bisa online Memang gak dikenai denda Kan dikasih kebijakan waktu Tapi kan Gak ada salahnya Kita daripada gak ngapa-ngapain Kita efisiensikan waktu kita Supaya buat Memperpanjang pajak kendaraan kita kan Satu Siapkan aplikasi Namanya Samsat online Nah ini guys Nah nih Samsat online Yang kedua Siapkan Kalau saya kan Gak mau datang ke ATM Buat nyetor ya Jadi setelah saya Merakuin registrasi Pendaftaran Lalu keluar Suruh bayar Sama Samsat Saya gak mau Datang pergi kemana-mana Caranya ada Pakai Bukalapak Nah kalian install Aplikasi Bukalapak Nih guys Bukalapaknya ini Nah ini Bukalapak Oke Nah itu yang itu Nah kalau sudah Terus siapkan aja Internet Dan ya Buat pembayarannya Via Bukalapak Oke Setelah di install Langsung aja guys ya Kalau kalian Installnya dimana Kalau ada yang belum tau Installnya ada disini guys Di playstore Ya ini disini Oke Untuk pengguna iPhone Saya gak tau Tapi untuk pengguna Android Disini Oke Namanya Samsat Online Ada banyak ya guys Samsat ya Samsat Samsat itu ada banyak Pakai yang ini aja Yang atas Samsat Online Nasional Nah ini Pakai yang itu Samsat Online Nasional Kalau sudah di install Oke Kita buka Langsung Nah nanti gak Dia online Nah ini Keluar mulai Klik mulai Ini pemberitahuan bahwa Selama masa tanggul COVID-19 Mulai 3 bulan ya STNK Pengesahan SK 3 bulan Dan dianggap sah Dan berlaku sebagai Bukti pengesahan SK Sampai dengan Dikirimkan TB PKP Dan stiker pengesahan Ke alamat sesuai Yang mana sih TB PKP Yang ini Apa Itu untuk Apa namanya Bukti ya Bukti pengesahan ya Nah Jadi ketika saya bayar online Saya ulang lagi Ini guys Saya kasih lihat lagi Ini dia Dikirimin Ini kan biasanya Kita ngantri nih Abis bayar Ngantri dapet ini Nah ini dikirimin Pakai Post Ada perangkonya nih Hehehe Udah lama gak Nerima surat perangkonya Kayak gini Oke Back to Topik Kita ke Samset online ini guys ya Oke Buka samset online nya Tadi udah dibuka Oke Oh iya Selamat berbuka puasa ya guys Untuk yang Menjalankan ibadah puasa Dan semoga berkah Dan diampuni seluruh dosisnya Dan menjadi orang yang Lebih baik beriman Dan bertakwa Lanjut Klik pendaftaran Nah Yang biru tuh Daftar Perhatian Ingat ya Alamat rumah kalian itu Jadi nanti dia dikirimnya Ke alamat yang ada di STNK Waktu di STNK Isinya alamatnya apa Nah Itu dia akan Mengirimkannya ke alamat Yang di STNK Harus diingat tuh Gitu guys Jangan sampai salah ya Gitu Oke Disini kan ada Nah nih Ada alamat nih Disini Katanya guys Nah Itu Dikirimkannya ke sana Oke Setelah itu Kalau oke Setuju Klik setuju Yang hijau Isi nih Kode polisinya Saya gak tau ya Wilayah lain ya Tapi yang pasti Saya di Depok dan Jakarta Udah nyoba ini berhasil B sekian-sekian Ini masukin kodenya B Misalnya plat nomornya B Ini harusnya nasional guys Nasional tuh harusnya ke semua Tapi saya gak tau Disitu ada keterangannya The B 2222 Plat nomornya Depok Biasanya depannya Z F O Misalnya Isi KTP kita KTP yang terdaftar di dalam STNK nya ya KTP yang di STNK Terus kedua Ya apa 5 digit kendaraan Di STNK ada tuh 5 digit Apa 5 digit terakhir Nomor rangka Ya Skontak nomor ponsel kita Bebas Tapi sebaiknya ponsel yang kita gunakan Sehari-hari Karena nanti buat dihubungi Kalau terjadi Kehilangan dokumen Atau lain-lain Terus email Nah isi email yang sesuai Kalau sudah Klik lanjut Ya Nanti abis lanjut Dia proses Nah Pas proses Keluarlah namanya Nomor bukti Jadi bisa ngelihat disini Nah Keluar disini Ada nomor kode Buktinya Oke Sekarang Bukalapak Nah Ini prosesnya guys Nanti Karena saya disini udah bayar Jadi Statusnya udah bayar Ya jadi Nggak keluar disini Harusnya tadinya Belum bayar Nah belum bayar Disini ada kode Kode buktinya Kode buktinya kemana ya Nah nanti ada kode buktinya Kode buktinya disimpan Dicatat Terus Kalian buka aplikasi Bukalapaknya Mari kita buka Bukalapak Di Bukalapak itu ada Dua aplikasi guys Oke Jadi Sebelumnya Di Bukalapak itu ada Dua aplikasi Aplikasi yang E-Samsat dan E-Samsat online Kalau nggak salah E-Samsat Nggak perlu pakai aplikasi E-Samsat ya Saya nggak tahu belum nyoba Jadi nggak usah buka E-Samsat online Ya bun ya Kemungkinan itu Oke Kalau sudah Kita buka aplikasi Bukalapak Disini Bukalapak Kalian cari Tagihan disini Ya Jadi abis kebuka Ada tagihan disini Tagihan Nah nih Ada kan Tagihan Nah buka tagihan Terus Disitu ada Yang bawah nih Samsat online Kalau disini di bawah Nah kalau yang ini Katanya sih langsung bayar nih Saya nggak tahu deh Nanti baca panduannya aja Mungkin ada yang bisa sharing Kasih aja linknya di bawah Nah saya bayarnya yang ini guys Nah ini lihat ya guys Itu ada Samsat online Saya masukin kode bayar Terus saya klik lanjut Nanti keluar Tampilan Berapa biaya yang harus dibayar Ya kan Atas nama siapa Gitu Ya bun ya Nah terus Kalau sudah dibayar Nanti Kodenya Muncul disitu Nah nanti Muncul Contohnya tampilannya kayak gini Kebetulan saya sudah dikirim Minta kirim dari istri ya Di email Jadi Jadi ada Tanda bukti Buda bayarnya kayak gini Dari Dari Bukalapak ya guys Itu disimpan aja guys Nah Kurang lebih kayak gini nih Dari Bukalapak nih Nah itu Tanda buktinya sudah ada Oke Terus masuk lagi ke Samsat online Lihat Bener nggak Sudah terbayar Apa belum Ya kan Nah masuk Dia klik mulai lagi Masuk ke info proses guys Yang ini guys Nah Nanti disitu Turusannya sudah dibayar Waktu itu saya bayarnya tanggal Satu nih guys ya Tanggal satu bulan lima Jam setengah sepuluh malam Nah yang kedua tuh ini Nah Sekarang Saya tanggal lima belas nih Nih hari ini tanggal lima belas Tuh ya Lima belas Mei Nah itu lihat Lima belas Mei Saya baru terima Dokumen saya Nah Ini dia Baru terima tadi sore Pas mau buka puasa Terimanya nih Ini amplopnya Nah itu guys Jadi Itu aja Tips cara Buat bayar Pajak online-nya Nggak usah kemana-mana Cukup di rumah Bayar Untuk menghindari Lima resiko tadi ya Kerugian waktu Tenaga Biaya Pikiran Dan resiko Waktu kita kesana Kesini Pikiran kita nyari jalan Kesana-kesanya Tenaga kita berangkat kesana Ya ngantri lagi Nunggu Beli amplop Ya kan Biasanya beli amplop Fotokopi Bayar 12 ribu tuh Duduk Nunggu dulu Segala macem Hah Iya map Sorry Bayar map Kayak Kalau biasanya sih 8 ribu 5 ribu ya 5 ribu biasanya Ya nanti disusun Terus kita tinggal Nunggu dibayar Habis bayar Dipanggil Sambil ngasih ini Jadi Habis bayar Ntar dikasih ininya Nah itu Menghilangkan itu semua Ya Buat yang sibuk Ya lumayan Harganya mahal Waktu itu Oke guys Itu aja dari saya Mohon maaf Kalau ada salah kata Dan Terima kasih banyak Yang menyaksikan Jangan lupa Saksikan lagi Eh Saksikan juga Video-video saya yang lainnya Sebelumnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you guys Saksikan juga